Pantai Barat Pangandaran Menurut Ketua Balawista Pangandaran, Heri, bahwa dari laporan para petugas di lapangan mulai dari pos 1 hingga pos 5, tercatat ada 25 wisatawan anak kecil yang tersesat. Lebih lanjut, Heri menambahkan anak kecil yang tersesat di pantai Pangandaran itu mayoritas berasal dari Malambong, Bandung, dan Tasik Malaya. Sebelum tersesat atau terpisah dari orang tuanya, anak tersebut biasanya sedang asik bermain. Karena asik bermain, anak-anak tidak sadar menjauh dari pengawasan orang tuanya sampai akhirnya terpisah. Beruntung Balawista menemukan anak kecil yang tersesat tersebut. Saat ditemukan, mereka mencari orang tuanya di bibir pantai sembari menangis. Balawista kemudian mengevakuasi anak kecil yang tersesat itu ke mobil patroli. Selanjutnya, petugas Balawista mengumumkan penemuan anak lewat pengeras suara mobil patroli. Lebih lanjut, Heri mengimbau agar wisatawan terutama para orang tua selalu waspada dan memperhatikan anak. Pak, yang tersesat anak ada berapa banyak nih Pak? Yang tersesat sekitar 25 orang. Dari mana saja? Dari Tasik, Bandung, dan Malambong. Terus, apa yang mau dihimbau oleh Balawista? Menghimbau kepada orang tua selalu berhati-hati menjaga anak-anaknya. Semuanya sudah diketemukan orang tuanya? Alhamdulillah sudah clear Pak. Sudah, ya sudah clear. Entang harapan rakyat Pangandaran. Selamat menikmati.